Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab ke-32 Yaitu tentang babu iltimasil wadu i idaha natis sholatu Yaitu bab mencari air wadu apabila sudah tiba waktu sholat Aisah berkata Telah masuk waktu subuh lalu dicarilah air kemana-mana Tetapi tidak ditemukan lalu turunlah ayat tayamum Kau muslimin rahimahkumullah Dengan bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita Bahwa apabila sudah masuk waktu sholat Maka kita punya kewajiban untuk mencari air untuk berwudu Ketika air sudah dicari kemana-mana tidak ditemukan Barulah kita boleh tayamum Jalilnya mana? Jalilnya diantaranya Ada satu perkataan Siti Aisyah Lalu yang kedua sebuah hadis yang oleh Imam Bukhari Ditulis dengan nomor 169 Adasana Abdullah bin Yusuf Kola akhbarona malik Ngan ishaq bin abdillah bin abil kolkha Ngan anas bin malik Annahu kola ro'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahanat sholatul asli Falta masal nasu al wadu'a falam yajiduhu Fa utia rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bi wadu'in Fa wadu'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bi dhalikal ina iyadahu Wa amarun nasa ayatawaddu'u minhu Kola faru'aitul ma'ayam Bangu min tahti asabi'ihi Hatta tawaddu'u min indi akhirihim Nah Isi hadis ini Itu merupakan salah satu mu'jizat rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saya bacakan terjemah dulu ya Aku melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu asar Sementara orang-orang mencari air untuk wudu' Tetapi mereka tidak menemukannya Lalu dibawakan air wudu' dalam becana kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau memasukkan tangannya ke dalam becana itu Lalu menyuruh orang-orang untuk berwudu Anas berkata aku melihat air mengucur dari bawah jari-jari beliau Hingga semua selesai berwudu' Jadi ceritanya begini Waktu asar masuk Kemudian para sahabat mencari air buat berwudu' Eh ternyata tidak ketemu ada air Nah setelah itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih becana wadah lah kecil Yang isinya air Kemudian tangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam becana tersebut Nah kemudian ada salah seorang sahabat Anas yang melihat Bahwa air keluar dari jari-jari rasulullah ke dalam air tersebut Sehingga kemudian para sahabat disuruh berwudu Berwudu' dengan air yang tadinya sedikit Dimasukkan tangan rasulullah lalu air itu buat berwudu' Nah maka semua sahabat yang hadir ketika itu bisa berwudu' dengan air yang hanya Segayung katakan seperti itulah sedikit ya Tapi karena mujizat rasulullah kemudian dari salah-salah jari beliau itu Keluar air sehingga semua yang hadir ketika itu bisa berwudu' Nah itu dalinya bahwa kita wajib mencari airnya sesudah masuk waktu sholat Ketika airnya ditemukan barulah kita boleh bertayamun sebagai ganti dari wudu' Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih